Hai tampaknya semakin kesini parodi ngakak dari netizen terhadap Rasman Arif Nasution ini semakin menarik kali ini saya ingin mengajak Mirsa sekalian Mari kita bersama-sama menyumat kembali parodi parodi ngakak dari netizen kepada Rasman Arif Nasution dan juga ada beberapa kritikan pedas dari netizen kepada lawyer gadungan yang bernama Rasman Arif Nasution ini bagaimana keseruannya Mari kita simak terlebih dahulu Hai Rauh wajah tampan sangat manfaat personal Cepalik pintu hati tersimpan rinduku matamu di panah asmara bibirmu baktul ladak madu-madu saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hukum dijalankan bukan karena netizen hukum dijalankan bukan karena provokasi ini parah jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat berkejolah saya melihat kejolah seperti apa itu saya bersama dengan tim akan melaporkan kokomi sudi jalan kenapa karena itu hak saya untuk menilai apakah putus rakyat ini jalan atau tidak saya melihat seperti kejolah apa masyarakat Indonesia kalau itu bahasa itu adalah bahasa yang serius artinya ada provokasi melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Om swastiastu nama budaya salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua saudara ku sebangsa dan setan air inilah tantangan dari Rasman Arief Nasution kepada netizen Indonesia berawal dari pernyataannya ini akhirnya Raspan Nasution harus menerima bulian dan hujatan dari netizen Indonesia segala air pribadinya bahkan air birahinya bersama aspirinnya turut dibongkar oleh netizen Indonesia sekali lagi kehebatan dari netizen Indonesia ini memang sangat luar biasa jadi siapapun anda jangan pernah mencoba-coba untuk menantang dengan netizen Indonesia nasib sial yang dialami oleh Rasman Arief Nasution ini pastinya akan menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa jangan menunjukkan kehebatan kita jangan menunjukkan bahwa kita yang paling jago dengan netizen Indonesia karena sekali kekompakan ditunjukkan oleh netizen Indonesia maka selesailah kita Rasman Arief Nasution dikatakan manusia seperti binatang otak seperti binatang manusia yang tidak punya adab manusia yang merasa diri paling hebat manusia kucing manusia anjing dan lain sebagainya itulah kejamnya netizen Indonesia bahkan air birahinya dengan aspirinnya yang terjadi dalam mobil juga turut dibongkar oleh netizen bahkan dengan bayaran 12,5 juta rupiah dan lain sebagainya mari kita simak kelanjutan cerita dari kejamnya netizen Indonesia Indonesia ketika membuat paruli-paruli ngakak bahkan kritikan-kritikan pedas kepada Rasman Arief Nasution yang menantang dengan netizen Indonesia ini mari kita simak bersama-sama ini hakim apa dukun ini hakim apa Tuhan sebenarnya yang bikin gue emosi itu bukan lebih ke Rasman nya sih lebih ke media yang ngasih panggung banget buat si Rasman ini ya menurut gue tuh pendapat-pendapat dia tuh gak penting banget gak berpengaruh banget buat negara ini aduh ya ampun karena semakin media-media ini ngasih panggung ngasih dia keluar di media ya itu dia tuh makin ngerasa kalo aduh anda itu sudah dipencet kan buat apa lagi sih mau ngelaporin hakim laporin sana udah laporin yang anda lawan itu bukan seorang hakim tapi seluruh masyarakat Indonesia anda jangan lupa ya yang akan anda hadapi itu adalah seluruh masyarakat Indonesia netizen Indonesia kalo anda sampai berani mengulik-ngulik itu hakim hmm bukan cuma anda yang bakal dirujak sama netizen bisa-bisa ketenangan hidup anda sama keluarga anda juga bakal dirujak-rujak sama netizen eh Pak Rasman kalo Pak Rasman masih punya aib-aib dalam hidup ya jangan suka ngulik-ngulik masalah orang lain hmm Bapak Hakim Sulaiman itu sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah yang dia miliki kalo dia sampai-sampai salah ngambil keputusan emangnya sih itu mau tanggung jawab dunia akhiratnya bilang-bilang orang dukun lagi emang anda pikir ilmu anda itu lebih tinggi daripada seorang hakim ngomong aja masih ya 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 Astaghfirullahaladzim Ya Allah anak jinn yang ngomong Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim eh salah eh salah kulak utubrobennas malikin nasilain nasilai nasilais ya astaghfirullahaladzim ya Allah ya Allah anak jinn Astaghfirullahaladzim ya ya Allah Rasman Ya Allah Bikin kaget Sekaja kamu itu Aduh Ya Allah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Kul wawakat awa usumat Ya Allah Kul wawakat awa usumat Ya Allah Ya Allah Yasin Walau Quran ini Rasman Ya Allah Bikin kaget ini Aduh Nongolnya anak jin ini Nongol ini Anak jin ini Astaghfirullahaladzim Ya Allah Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Allah Ya Rabbi Indonesia aku yang tercinta Janganlah kau nampakan Orang-orang seperti ini Ya Allah Kenapa tidak kau cabut Nyawanya saja Ya Allah Orang-orang ini Ada di Indonesia ini Ya Allah Cabutlah orang-orang ini Ya Allah Kenapa kau jadikan dia Sebagai anak-anak Jin Ya Allah Yang menyerupai manusia Ya Allah Ya Rabbi Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Kulau utubrobinas Mereka nasil lain Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Aku takut Ya Rabbi Ada penampakan Ya Rabbi Ada penampakan Ya Rabbi Ya Rabbi Betakut Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Mirah Mirah Saya mirah Mirah Ada kalanya manusia Lebih rendah Daripada binatang Saya tidak mengatakan Bahwa Rasman itu binatang Dan lebih rendah Daripada binatang Siapa Rasman Rasman adalah Manusia Yang mau melaporkan Hakim Sulaiman Ada kalanya manusia Lebih rendah Daripada binatang Saya tidak mengatakan bahwa Rasman itu binatang dan lebih rendah daripada binatang Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Rasman itu adalah manusia yang sombong dan angkuh Seakan-akan narasinya semua orang salah hanya dia yang benar Untuk teman-teman netizen, viralkan video ini Saya mempertanggungjawabkan narasi saya Karena dia itu sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit menghantam orang dengan pasal Saya siap dilaporkan Saya mengajak dia berdebat, mau berdebat Dan saya perlu menyampaikan Kami rakyat, kami netizen Kami tidak punya kepentingan selain daripada menyuarakan kebenaran Di saat ada ketidakadilan di Republik ini Kami akan bersuara Kita tidak ada kepentingan Nanti kalau ini yang menang, kami dapat kursi berapa Kalau ini yang menang, saya jadi menteri apa Kalau ini yang menang, saya nanti posisinya mengosai wilayah mana, nggak ada Kami adalah netizen Indonesia yang menyuarakan nilai-nilai kebenaran Mau berdebat head-to-head di TV One, di iNews, atau di Kompas, atau di Metro TV, saya siap Atau di warung kopi juga saya siap Nanti kita live Ini rasman ini kesombongannya harus dilawan teman-teman Harus kita patahkan Manusia yang angku ini sudah cukup Silahkan Karena dia itu sedikit-sedikit lapor Sedikit-sedikit lapor Pakai pasaman ini kata-katanya nih Mana kata-katanya faktual nih yang salah nih Mana kata-katanya faktual yang salah nih Nah nanti dia akan laporin saya disitu, biar nggak apa-apa Dia laporin saya, saya tantang dia Manusia angku sombong Maka dari itu saya mengatakan Dari jutaan saya bagian daripada Teman-teman itu yang siap mendukung Dan siap menjadi perisai dengan Isina Allah Saya siap menjadi perisai Untuk kepada Pak Hakim Suleiman Jangan coba-coba menyentuh baliok Menyentuh baliok Anda akan berhadapan dengan rakyat Indonesia Rakyat Indonesia akan mengemahkan doa-doanya semua Salam, mudah-mudahan video ini sampai kepada Rasman Rasman saya menantang kamu Dimana pun kamu mau Dan apa yang kamu mau Niham saya menantang kamu Yang punya faktual ini suju tuju Salam kemerdekaan Allah wakbar Pegi setiawan itu rock show kemana-mana Pegi ke TVA, TVB, TVC Nah ini pertanyaan besar bagi saya Ada apa? Baru kali ini saya lihat Ada putusan pra-peradilan Dan orang yang menang itu rock show kemana-mana Kalau memang ini Tiur Untuk kepentingan pribadi Seorang Pegi setiawan Cukuplah sampai disitu Kak Ini hadir Menghadiri Beberapa TV-TV Wawancara TV Pak Rasman Ya Yang saya lihat-lihat ini Anda ini kok sepertinya gak rela gitu loh Kalau misal Pegi ini sudah memenangkan Pra-peradilan Resmi dibebaskan sebagai Gugatan tersangka Kenapa gitu loh Kalau memang orang ini gak salah Bebas Sudah gitu loh Kok Anda kok sepertinya kok masih gak rela gitu loh Yang diundang di stasiun TV Di berbagai podcast Atau musik di TV Itu dia Kok bapak yang bingung gitu loh Kok bapak yang sewot gitu loh Kenapa Yang harus dipertanyakan itu Anda Kenapa gitu loh Ya jelas lah Karena kasus ini Ya si Pegi ini Itu sudah menyebar kemana-mana Semua netizen Indonesia pun Sudah semuanya tahu Jadi Ya kan Banyak orang yang mewawancarai Biar kenapa Biar yang keluar dari mulut-mulutnya Pegi ini Didengarkan oleh masyarakat Indonesia Jadi biar tahu Apa yang sebenarnya terjadi Pengakuannya itu seperti apa Ya jelas lah Ya kan Rakyat Indonesia ini berhak tahu Juga penasaran gitu loh Kok Anda yang bingung Kok Anda yang sewot Anda ini kalau misal sebagai pengacara Ataupun lawyer Ya Itu biasanya tugasnya pengacara Atau lawyer Membela orang yang tidak bersalah Ya Jadi jangan sampai orang yang tidak bersalah Mau disalahkan gitu loh Kok sepertinya Anda itu jadi manusia yang Dengki sekarang yang saya lihat-lihat gitu Pegi Setiawan itu Rokso kemana-mana Pegi ke TVA, TVB, TVC Nah ini pertanyaan besar bagi saya Ada apa Baru kali ini saya lihat Ada putusan pra-peradilan Dan orang yang menang itu Rokso kemana-mana Kalau memang ini Pure Untuk kepentingan pribadi Seorang Pegi Setiawan Cukuplah sampai disitu Kak Ini hadir Menghadiri Beberapa TV-TV Wawancara Wai botak Atau biarin aja Dia mau diundang ke podcast Mau diundang ke stasiun televisi Kok lu yang sewot sih Kan itu udah menjadi Tanggung jawab publik Untuk menjawab semua tuduhan terhadap dirinya Aneh kamu ini Kamu aja diundang di mana-mana Orang gak Sewot Orang gak sirik Biarin aja Lagian Bukan si Pegi yang mau diundang Tapi Stasiun televisinya Yang mau undang dia Hidup kamu ini penuh Dengan kedengkian Mending lu urus Suruh Diana Kenapa sampai sekarang Dia gak nongol-nongol Kenapa gak Orang gak mau undang Atau dia yang gak mau datang Takut keceplosan kali ya Kalau diundang Beda dong Sama Pegi Kalau Pegi ini kan Emang Bawaannya tuh emang Lugu gitu ya Jadi dia Ngomong tuh apa adanya Gak dibuat-buat Gitu Coba lu komentarin Rudiana tuh Ini malah Pegi Aja lu pojokin Terus-terusan Udah jelas-jelas Pegi itu Korban salah tangkap Dasar ini botak Tampaknya Kejiwaan Dari Rasman Arief Nasution Ini perlu diperiksa Itu yang pertama Yang kedua Saya mau Katakan bahwa Bersyukur Si Rasman ini Bukan lagi lawyer Bukan lagi Anggota peradi Seandainya Kalau dia masih Anggota peradi Tentu Kelakuannya Sangat memalukan Karena bagi saya Segoblok-gobloknya Manusia di bangsa ini Tidak sama gobloknya Dengan Rasman Arief Nasution Yang punya Rasa benci Yang punya Rasa iri Yang punya Rasa dengki Ketika seorang itu Mendapat keadilan Kalau kita perhatikan Dari komentar Yang dibangun oleh Rasman Arief Nasution ini Dia memang Tampaknya Sangat tidak suka Atau sangat tidak Kerela Kalau PG Setiawan ini Harus bebas Tampak sekali Dari pernyataan-pernyataannya Mengarahkan kita Bahwa dia memang Tidak suka PG Setiawan itu Dibebas Dan manusia ini Katanya dia adalah Tim independen Tim Untuk mencari Fakta-fakta Dari kasus Pembunuhan Finda dan Eki Tetapi Narasi yang dia bangun Seolah-olah Dia adalah Lawyer Seolah-olah Dia adalah Pengecara Seolah-olah Dia adalah Pembela Dari pihak Kepolisian Di Jawa Barat ini Nyatanya Dia Padahal Bukan seorang Lawyer Nyatanya Dari anggota Peradi Dia sudah Dipecat Nyatanya Menjadi Praktisi Hukum Itu pun Sudah dibongkar Oleh Uyakuya Bahwa Dengan menggunakan Ijasa palsu Bahkan Beberapa Waktu yang lalu Uyakuya Sampai Mendatangi Dikti Untuk Mengecek Kebenaran Dari Ijasanya Si Rasman Arif Nasution Yang punya Gelar Hukum Ini Saya tidak Mengerti Dengan Manusia Manusia Panso Seperti Ini Yang Tidak Punya Kapabilitas Yang Tidak Punya Jabatan Tetapi Berkuar-kuar Dan Yang Paling Saya Rasa Lucu Ketika Masih Ada Media Media Televisi Swasta Yang Mengundang Orang Yang Tidak Punya Kapabilitas Untuk Membangun Narasi Untuk Mengedukasi Masyarakat Dengan Hal-hal Yang tidak Berguna Tentu Ini sangat Disayangkan Media Televisi Sebesar Ainews Masih Mengundang Rasman Arif Nasution Yang Tentunya Narasi 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 Yang Dia Bangun Itu Tidak Punya Nilai Edukasi Kepada Masyarakat Indonesia Coba Apa Yang Bisa Kita Peroleh Ketika Rasman Arif Nasution Membangun Narasi Dalam Sebuah Perdebatan Yang Ada Yang Pertama Kalau Saya Perhatikan Selama Ini Bahwa Budaya Untuk Saling Mendengarkan Ketika Seorang Berbicara Itu Tidak Lagi Dimiliki Oleh Seorang Rasman Arif Nasution Inilah Hal-hal Konyol Yang Dilakukan Oleh Media Sebesar Tele Sebesar Ainyus Masa Iya Sih Dibilang Dia Adalah Praktisi Hukum Tetapi Ijazahnya Saja Masih Dipertanyakan Karena Diduga Kuat Bahwa Ijazah Yang Digunakan Oleh Rasman Arif Nasution Ini Adalah Ijazah Palsu Dibilang Dia Adalah Seorang Lawyer Nyatanya Tidak Dari Organisasi Perandi Sudah Dipecat Dan Juga Orang Ini Ada Beberapa Kasus Yang Tercatat Di Anggota Kepolisian Entah Itu Laporan Dari Farhad Abbas Maupun Masih Ada Beberapa Laporan Laporan Lain Mungkin Ini Menjadi Catatan Penting Kepada Pihak Inews TV Agar Undanglah Orang Undanglah Narnasumber Yang Berkompeten Yang Punya Kapabilitas Untuk Mengedukasi Masyarakat Indonesia Untuk Mengedukasi Generasi Penerus Bangsa Jangan Kita Hanya Mencari Rating Lalu Lupa Siapa Orang Yang Kita Undang Background Dia Seperti Apa Saya Sangat Yakin Dan Percaya Bahwa Media Televisi Sebesar Inews TV Pastinya Akan Mencari Terlebih Dahulu Toko Toko Atau Narasumber Narasumber Yang Madu Undang Jangan Sampai Hanya Gara-gara Ketidak Profesional Kalian Untuk Menghadirkan Narasumber Dalam Sebuah Acara Pada Akhirnya Citra Atau Marwah Dari Media Anda Semakin Hari Semakin Buruk Di Mata Kami Masyarakat Indonesia Mari Kita Dengarkan Lagi Komentar Dari Netizen Yang Lain Ada Yang Pernah Punya Pikiran Yang Sama Nggak Sih Dengan Saya Bertanya Tanya Siapa Bang Peggy Setiawan Ini Sebenarnya Kok Kenapa Seolah-olah Semesta Ini Turun Tangan Untuk Membantu Dia Keluar Dari Masalahnya Sementara Dia Kan Hanya Orang Biasa Terlahir Dari Keluarga Yang Biasa-biasa Saja Pekerjaannya Pun Biasa-biasa Saja Tapi Kenapa Allah Menggerakkan Para Netizen Para Pengacara Para Pejabat Turun Tangan Membantu Dia Untuk Keluar Dari Masalahnya Dan Ternyata Inilah Jawabannya Ini Luar biasa Itu Tasbid Dari Tahana Siap Ini Memang Kebiasaan Dulus Kerja Bangunan Bawa Tasbid Atau Memang Sejak Kasus Ini Khusus Saya Sejak Dulu Jadi Saya Senter Waktu Misalnya Ada Waktu Luang Saya Ternyata Bang Pegi Setiawan Ini Adalah Orang Yang Begitu Baik Menjaga Hubungannya Dengan Tuhannya Dia Selalu Berzikir Kepada Allah Dan Hebatnya Itu Tidak Dilakukan Pasca Dia Masuk Penjara Tetapi Jauh Jauh Dari Sebelum Dia Punya Masalah Ini Dia Selalu Punya Kebiasaan Menjaga Hubungan Dengan Tuhannya Dengan Tetap Berzikir Kepada Allah Keren Dan Lihat Itulah Iman Kita Kepada Allah Botong Nantang Rakyat Botong Nantang Rakyat Botong Nantang Rakyat Jangan Biar 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 Lumayan Kaya Udah Dicek Berapa Hartanya Jangan Patokan Orang Kawin Lagi Atau Punya Istri Dua Itu Kaya Banyak Juga Orang Kenapa Jadi Hubungan Personal Yang Lu Bawa Bu Elsa Ya Ngapain Masuk Masuk Kerana Pribadi Kawin Dua Sehingga Dia Banyak Duit Mana Ada Ada Aja Dih Bu Udah Tua Udah Toba 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 Bu Ngapain Ternyata Celengan Bagong Itu Masih Punya Nafsu Juga Sama Mbak Caca Di Mobil Dia Cium Cium Yang Namanya Mbak Caca Lucu Lucu Tereak Tereak Uratnya Sampai Lehernya Keluar Ternyata Nafsunya Juga Gede Juga Yaitu Si Celengan Bagong Satu Itu Aku Kira Dia Celengan Bagong Ternyata Masih punya Nafsu Gede Juga Sama Gedenya Sama Kepalanya Berarti Nafsunya Hih Hati 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 Mbak Caca Nanti Disundul Sundul Pula Yang Cincin Banyak Nanti Kamu Hati Hati Cincin Yang Banyak Itu Gede 11 12 Lama Ceringan Bagong Satu Itu Cium Kamu Langsung Ngosor Gitu Dimana Di Bagaimana Oke Dia Langsung Cium Kamu Ketemu Di Bali Gitu Rasman Rasman Man Kebuka Niman Rahasia Soal Lato Lato Ini Man 12 Juta Untuk Mainkan Lato Lato Kecil Aman Cacau Orang Cantik Begitu Hargain 12 Juta Setengah Tok Android Apa Namanya Iphone Aja Gak Kepeli Bro Yang Bagus Yang Bagus 21 Juta Man 12 Juta Setengah Bangung Kosin Kebali Lato Lato Bener Bener Ya Biar Dia Nyampe Ini Sama Si Rasman Rasman Bilang Lato Lato Hidup Nyanyiin Aja Bro Bakso Rasman Bulat Bulat Seperti Lato Lato Ya Bila dipandang Tak ada Duanya Lembek Lembek Rasanya Demi Lato Lato Rasman Transfer 12 Juta Setengah Ya Untuk Si Caca Agar Bisa Datang Kebali Bermain Lato Lato Ya Gak Nyangka Gue Gak Nyangka Bro Jangan Sampai Sakit Perut Gue Sampai Pantah Sakitnya Ketawa Paso Aci Lembek Lembek Rasanya Ya Kalau Saya Gimana Gak Gak Happy Bro Ya Lihat Orang Kepalanya Gede Badannya Gede Ya Gak Tahunya Nyasor Nyasor Juga Ya Bayar Orang Untuk Ketemu Kebali Bayar Transport 12 Juta Setengah Ya Untuk Pegang Pegang Lato Rasman Apa Kata Istrimu Man Istrimu Udah Tahu Belum Man Kalau Bayar Yang Namanya Caca 12 Juta Setengah Biar Ketemuan Di Bali Gitu Ya Kan Indahnya Ya Itu Rumah Tangga Ya Siap Mengularkan Duit 12 Pengah Sebagai Perkenalan Nama Caca Ya I love You Man Ya Yang Gak Tahu Itu I love You I love You Sayang Gitu Man Kebuka Oke Guys Itu adalah Cuplikan Cuplikan Video Yang Bisa Saya Persembahkan Kehadapan Pemirsa Sekalian Dalam Konten Saya Kali Ini Yang Pertama Yang Mau Saya Tanggapi Tentang Pegi Setiawan Yang Kuli Bangunan Ya Atau Pegi Setiawan Yang Dari Cirebon Ini Pertama Saya Mau Katakan Bahwa Dari Dulu Sampai Saat Ini Sampai Detik Ini Saya Punya Keyakinan Bahwa Kalau Kita Berbuat Baik Pasti Dimana Saja Dengan Siapa Saja Dan Kita Pasti Akan Dipertemukan Dengan Orang Orang Yang Baik Itu Bagi Secara Pribadi Sudah Hukumnya Bahwa Kalau Anda Mau Dihormati Anda Mau Dihargai Mari Berbuat Baiklah Karena Saya Punya Pemikiran Bahwa Ketika Kita Menanam Kebaikan Entah Dengan Diri Kita Sendiri Dengan Rekan Kerja Kita Dengan Teman Kita Dengan Keluarga Kita Ataupun Dengan Siapa Saja Bahkan Dengan Tuhan Maka Saya Punya Keyakinan Dimana Saja Saya Berada Saya Pasti Akan Dipertemukan Dengan Orang Orang Yang Baik Itu Yang Pertama Lalu Yang Kedua Terkait Dengan Bung Rasman Arif Nasution Ini Kali Ini I Pribadinya Dibongkar Oleh Mbak Widia Lato-lato Seharga 12,5 Juta Rupiah Ini Inilah Kejam Netizen Indonesia Jadi Mungkin Ini Menjadi Pembelajaran Penting Untuk Kita Semua Agar Kedepannya Sehebat Apapun Kita Sepintar Apapun Kita Ayo Gunakan Ilmu Padi Semakin Berisi Semakin Merunduk Jangan Mengikuti Rekam Jejak Dari Seorang Rasman Arif Nasution Yang Baru Saja Tampil Di Media Televisi Tiba-tiba Mau Mencoba-coba Untuk Menantang Dengan Netizen Indonesia Bagi Saya Secara Pribadi Kalau Sampai Kalian Menantang Dengan Netizen Indonesia Itu Adalah Kesalahan Terbesar Yang Akan Merusak Yang Akan Menghancur Karir Anda Untuk Kedepannya Karena Pastinya Kekuatan Netizen Indonesia Ini Mulai Dari Seorang Rakyat Jelata Sampai Yang Namanya Ahli IT Dan lain Sebagainya Pasti Ada Di Dalamnya Dan Itu Dengan Sekejap Mata Ketika Netizen Indonesia Sudah Bersuara Sudah Kompak Maka Selesailah Sudah Aib Aib Pribadi Anda Pasti Akan Dibongkar Dan Dihujat Abis Abisan Semoga Ini Menjadi Pembelajaran Penting Untuk Kita Semua Agar Kita Jangan Sampai Mengikuti Rekam Jejak Dari Rasman Arief Nasution Pesan 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 Bahwa Kalaupun Kita Merasa Diri Pintar Kalaupun Kita Merasa Diri Hebat Kita Harus Bijaksana Kita Harus Menggunakan Ilmu Padi Bahwa Semakin Berisi Semakin Merunduk Karena Disanalah Anda Pastinya Dengan Sendirinya Akan Dihormati Dengan Sendirinya Anda Pasti Diseganin Dan Dengan Sendirinya Anda Pasti Akan Dipertemukan Dengan Orang-orang Yang Baik Dan Punya Tujuan Tujuan Yang Baik Mari Kita Gunakan Ilmu Padi Dalam Kehidupan Harian Kita Jangan Sampai Kita Menjadi Pribadi Yang Angkuh Yang Sombong Yang Merasa Diri Paling Hebat Yang Sosoan Menantang Dan Netizen Indonesia Seperti Ditunjukkan Oleh Rasman Arief Nasution Ini Saya Sainai Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Saatnya Kita Yang Rai Jelata Harus Berani Untuk Bersuara Salam Aramat Salam NKRI Dan Salam Pancasila Untuk Kita Semua